Pelemahan di Bursa Asia dan juga Amerika Serikat pemirsa berpotensi ikut membuat indeks harga saham gabungan melemah. Indeks selama sepekan lalu sudah melemah 4,3 persen. Apakah indeks akan melanjutkan koreksinya pada awal pekan ini? Ada rekan kami Aisyah Biyadinar yang akan melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia. Aisyah, selama penantian data inflasi hari ini bagaimana pergerakan IHSG? Silvia, di awal bulan November ini IHSG dibuka di zona merah atau tepatnya di level sekitar 4.441,7 atau melemah sekitar 0,25 persen. Nah selain itu, setelah itu IHSG terus bergerak menguat dan sampai saat ini pun masih terus bergerak fluktuatif dan berada di level 4.450 dengan pelemahan sekitar 0,12 persen. Tetapi IHSG sempat berada di zona hijau dan mencapai level tertingginya di 4.470 atau menguat sekitar 0,2 persen. David Sutianto, analis dari First Asia Capital menyatakan bahwa sampai saat ini pasar masih didominasi kekhawatiran mengenai kenaikan tingkat suku bunga dari Bank Sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve yang sempat juga membuat indeks dolar meningkat di pekan lalu dan sampai akhirnya juga menekan nilai toko rupiah. Dan sampai saat ini pun nilai toko rupiah juga menunjukkan pelemahan. Kursi Bloomberg mencatat bahwa nilai toko rupiah pada pagi hari ini berada di level sekitar 13.675 atau melemah sekitar 0,07 persen. Bank Indonesia pun mencatat bahwa di pekan kemarin, sepanjang pekan kemarin, nilai toko rupiah juga berada di antara level 13.562 hingga level sekitar 13.643. Selain itu, di Bursa Efek Indonesia saat ini juga tercatat bahwa sejumlah sektor mengalami peningkatan, yaitu sektor infrastruktur yang meningkat sekitar 2,05 persen, sektor manufaktur yang mengalami peningkatan sekitar 0,43 persen, sektor properti sekitar 0,07 persen. Sementara sektor finance dan juga sektor mining mengalami penurunan, yaitu sekitar 0,05 persen untuk sektor finance dan sekitar 0,2 persen untuk sektor pertambangan. Sejumlah kinerja emiten di kuartal ketiga pun menunjukkan kinerja yang tidak cukup memuaskan. Namun, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Tito Sulistio, membantah bahwa kinerja emiten yang tidak seluruhnya memuaskan ini merupakan satu-satunya sentimen negatif utama yang menggerakkan IHSG pada pekan ini. Dan berikut adalah penyataan, Tito Sulistio. dan dunia terlalu luas. Tidak bisa dilihat hanya satu faktor risau saja. Ya Zylvia, untuk sementara demikian dari Bursa Efek Indonesia kembali kepada Anda. Aisyah Miadinar melaporkan langsung. Terima kasih atas laporan Anda.